Hari pertama penyaluran minyak goreng curah bersubsidi di Bersinar Mart Tanjung berlangsung lancar dan tertib. Masyarakat yang ingin membeli datang menyesuaikan waktu yang tertera di kupon antrian sehingga penyaluran tertib dan tidak menyebabkan kerumunan. Mulai 13 April 2022 minyak goreng curah bersubsidi 8.000 liter yang didapat Tabalong mulai disalurkan di Bersinar Mart dengan sistem tertutup. Penjualan minyak goreng curah bersubsidi seharga 14.000 per liter ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah mendapatkan kupon. Terpantau tidak ada antrian panjang pada penyaluran kali ini. Masyarakat datang melakukan pembelian minyak curah secara tertib dari pertama penyaluran. Diskop UKM Perindak Tabalong bersama Perumda Jaya Persada menyalurkan 571 liter minyak curah untuk masyarakat yang ada di RT 1 hingga 4 Kelurahan Tanjung. Kepala Diskop UKM Perindak Tabalong Husin Ansari menyampaikan sebanyak 114 kupon dibagikan untuk warga Kelurahan Tanjung melalui setiap RT. Sedangkan masyarakat yang tidak mendapatkan kupon bisa meminta di periode berikutnya karena penyaluran dilakukan bertahap. Sebenarnya ada pendataan, jadi RT-nya saja yang mendistribusikan kuponnya. Jadi misalkan kita untuk kecamatan Tanjung hari ini kan ada 114 kupon. Nah RT-nya yang membagi untuk RT 1 berapa kupon. Bagi yang belum dapat bisa untuk periode berikutnya lagi. Wah kita akan berusaha semaskimal mungkin untuk bisa dirasakan untuk masyarakat. Warga Ujung Murung Kelurahan Tanjung Leha mengaku terbantu dengan adanya minyak goreng murah ini. Di samping untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dirinya mengaku akan memakai untuk kebutuhan berdagang di pasar. Ia pun mengapresiasi penyaluran minyak goreng murah yang dilakukan dengan mudah dan cepat. Ketersediaan minyak goreng curah bersubsidi ini dipastikan akan tetap stabil di Tabalong. Pasalnya dalam 2 minggu sekali, Diskop UKM Perindak Tabalong melakukan pemesanan 8.000 liter minyak goreng curah. Sebagai antisipasi lainnya, pihak Disperindak Tabalong juga mulai melakukan kerjasama dengan perusahaan BUMN lainnya. Guna menambah ketersediaan minyak goreng curah di Tabalong. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.